Saya akan bacakan ayat yang ketiga bagi Bapak Ibu sekalian, Amsal Pasal yang ke-20. Dikatakan, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Bapak Ibu sekalian, hanya kalau ada dua orang gila, maka pertengkaran bisa terjadi. Kalau yang gila itu cuma satu orang, maka tidak bisa akan terjadi pertengkaran. Lah mau ngajak siapa bertengkar. Satu kali saya pernah mendengar statement dari seorang tokoh, dia bilang begini, gue demen banget kalau ada yang melademi kemarahan saya, katanya. Dan saya bisa mengerti Bapak Ibu sekalian, seperti petinju. Kalau dia meninju angin, capek Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ada lawannya, wah jadi demen. Nah Alkitab mengajarin kita, kalau kita ini mau disebut sebagai anak-anak Tuhan, orang yang bijaksana, maka kita itu bisa menjauhi yang namanya perbantahan atau hal-hal yang menyebabkan pertengkaran itu terjadi. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa orang yang kuat itu tidak perlu memamerkan kekuatannya. Kalau ada orang memamerkan kekuatannya, berkata aku kuat, sesungguhnya dia tidak kuat. Kalau Bapak Ibu sekalian mau tahu rumah tangga atau keluarga seseorang itu harmonis atau tidak, ya lihat di IG-nya, lihat di IG-nya, lihat di Facebook-nya. Kalau di IG-nya, di Facebook-nya, di media sosialnya, dia sering pamer-pamer kemesraan. Itu tandanya orang itu memiliki keluarga yang tidak harmonis. Kali lagi saya ulangi, ya kan? Kalau Bapak Ibu sekalian mau tahu, orang itu keluarganya harmonis atau tidak, salah satunya, lihat di Facebook-nya, lihat di media sosialnya, lihat di IG-nya. Kalau sering-sering menampilkan keharmonisannya, itu artinya keluarga itu sedang tidak harmonis. Bapak Ibu sekalian, saya pernah meng-counseling banyak keluarga yang demikian, ya kan? Ada yang suami marah-marah, dia bilang begini, Bapak tahu nggak, untuk menghasilkan sebuah foto keharmonisan, itu kami harus berpengkar terlebih dahulu, ya kan? Baru kemudian dapat sebuah cepretan. Demikian juga, ada seorang istri yang sampai nangis-nangis Bapak Ibu sekalian. Karena perlakuan daripada suaminya ini yang, waduh, yang sungguh-sungguh tidak pantas untuk diceritakan. Tapi, kalau kita lihat di IG-nya, lihat di media sosialnya, itu mesranya luar biasa, ya. Maaf istrinya bilang, itu cuma kepalsuan semua, Pak. Itu cuma pencitraan, ya. Bahkan ada anaknya yang berani, dia berkata, bahwa itu Papa Mamaku cuma pencitraan saja, ya. Bapak Ibu sekalian, orang yang kaya juga tidak akan pernah memamer-mamerkan kekayaannya. Kalau kita lihat stand-up komedi, kalau kita lihat adegan-adegan komedi, ya kan? Lelucon-lelucon itu, orang Indonesia bilang lawa, ya. Zaman saya masih kecil itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau ada orang yang pamer itu kan kemudian jadi bahan ketawaan. Kamu tahu nggak? Aku ini orang kaya. Wah, penonton semua ketawa. Kenapa? Karena itu artinya dia sedang tidak kaya, ya kan? Kalau kita, Bapak Ibu sekalian tahu, ya. Misalnya di Amerika Serikat ada orang, salah satu orang terkaya di dunia, Warren Buffett. Dia nggak pernah pamerkan harta kekayaannya. Meskipun kalau dihitung-hitung, ya. Itu susah kita ngitungnya. Nolnya berapa, ya kan? Dan bacanya susah, tapi dia orang yang salah satu orang paling kaya di dunia, dan dia tidak pernah memamer-mamerkan kekayaannya. Orang yang berani, orang yang jagoan, dia tidak perlu cari kesempatan-kesempatan untuk membuktikannya. Nanti waktu yang akan membuktikan itu, Bapak Ibu sekalian. Maka itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, mintalah hikmat akal budi daripada Tuhan, dan takut akan Tuhan. Sehingga, kalau kita tergoda untuk masuk di dalam perbantahan, yang kemudian menimbulkan pertengkaran, yang menimbulkan amarah, maka orang-orang yang bijaksana itu, mereka akan bisa menguasai diri dan menghindari dari semuanya itu. Baru-baru ini, saya membaca sebuah artikel tentang seorang tokoh. Dalam sebuah wawancara dikatakan, dia diserang oleh partnernya di dalam wawancara itu. Sudah kan, setelah diserang, 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 dan kemudian yang satunya bilang begitu, oke, sudah? Baik, kita ganti topik. Waduh, luar biasa. Orang ini tidak marah, tapi dia mau menghindari yang namanya perbantahan. Nah, itulah yang diajarkan dari Amsal pasal 20, ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, Amsal ini mengajarkan begini, Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Nah, hal yang kedua, yang diajarkan dari Amsal yang ke-20 ini, pentingnya tanggung jawab dan perencanaan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya sering kali katakan begini, ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan, jangan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak mau ngerjakannya bagi kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang bisa kita kerjakan, itu kita harus kerjakan. Nanti yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhan yang akan mengerjakan bagi kita. Ayat yang terkenal berkata, kalau kamu tidak bekerja, kamu jangan makan. Jadi bekerja itu adalah tugas kita. Tapi ayat yang lain berkata, jerepayahmu itu tidak akan membuat kamu kaya. Tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya. Jadi bekerja itu adalah tugas kita, bagian kita. Bagian Tuhan nanti yang akan memberkati pekerjaan kita. Seorang murid yang tidak mau belajar, jangan mimpi dia bisa naik kelas atau berprestasi. Orang yang tidak pernah menabung atau tidak mau menabung, yang tidak mau save money, ketika nanti membutuhkannya, jangan mimpi dia akan mendapatkan uang atau menemukan uang ketika dia membutuhkannya. Ini bicara, Bapak-Ibu sekalian, bahwa bagian kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus bertanggung jawab, merencanakan, mempersiapkan masa depan kita. Dan saya sangat mengamenkan dengan apa yang ditulis di Amsal Pasal 20, ayat yang keempat ini. Ayat ini juga berbicara tentang kita menabur. Jangan sesat ala itu tidak bisa dipermainkan, apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Maka itu taburlah kebaikan, taburlah apa yang kita ingin tuai, menabur, menabur, menabur. Pada waktunya, Bapak-Ibu sekalian, kita pasti menuainya. Mungkin ketika kita berbuat baik kepada seseorang, orang itu melupakannya. Don't worry, Bapak-Ibu sekalian. Pepata Indonesia berkata, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Ada pepata lain yang berkata, air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Itulah dunia, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang di sekitar kita nggak tahu balas budi, bahkan kebaikan kita dibalas dengan kejahatan, jangan pernah kita berhenti untuk menabur yang baik. Amen. Orang-orang itu biarlah nanti dia berurusan dengan Tuhan, karena dia sedang mempersiapkan hal yang tidak baik untuk masa depannya. Sementara bagi kita, kita harus bertanggung jawab untuk mempersiapkan masa depan kita masing-masing. Itu yang bagian yang kedua, yang Amsal Pasal 20 ajarkan kepada kita. Kemudian bagian yang ketiga, dikatakan ayat yang ketujuh, Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ayat ini berbicara tentang kualitas kehidupan. Kita semua senang dengan barang-barang yang berkualitas. Yang mahal belum tentu berkualitas, yang murah belum tentu tidak berkualitas. Yang penting, itu adalah kualitas berapapun harganya, Bapak-Ibu sekalian. Kita juga kepingin, kalau kita minum misalnya, kita tidak mau minum air yang kotor. Kita mau air yang berkualitas. Di New York ini, salah satu yang terkenal adalah airnya. Airnya, katanya, itu yang terbaik di antara 50 state yang ada di Amerika Serikat. Sehingga kita bisa langsung meminumnya dari keran. Tapi ada orang-orang yang agak ragu. Sehingga dia perlu membeli sebuah filter lagi, agar air yang katanya sudah berkualitas, dimasukkan ke dalam filter itu, supaya kualitasnya lebih baik. Ini kan menandakan bahwa kita semua kepingin sesuatu yang berkualitas. Kalau kita kepingin hidup kita ini punya kualitas, keturunan kita berkualitas, anak-anak kita berkualitas, Amsal 20 ayat 7 ini mengajarkan kepada kita, hiduplah sebagai orang benar yang bersih kelakuannya. Kita ini adalah orang-orang yang tidak benar pada mulanya. Pada mulanya, tapi hari ini ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka kita yang dulunya tidak benar itu dijadikan benar. Oleh Tuhan, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus. Tetapi ternyata ada orang-orang yang sudah dibenarkan, yang sudah diangkat sebagai anak-anak Allah, diberi hak dan kuasa, kelakuannya itu tidak bersih. Maka itu di Amsal dikertakan orang benar yang bersih kelakuannya. Berarti ada orang benar yang tidak bersih kelakuannya. Kalau kita mau hidup, kita berkualitas, keturunan kita berkualitas, anak-anak kita berkualitas, mari Bapak Ibu sekalian hiduplah sebagai orang benar yang bersih kelakuannya. Apa artinya bersih kelakuannya? Kita hidup di dunia ini, tapi kita tidak boleh kompromi dengan kebiasaan yang buruk, yang dunia tawarkan, yang dunia pamerkan hari ini. Orang Jawa bilang begini, Artinya begini, dunia mau ngajak kita, apa yang ditawarkan oleh dunia, ayo kita ikuti. Sebab kalau kita tidak mengikuti, kita tidak akan kebahagiaan. Jangan percaya dengan filsafat yang demikian. Sebab kalau kita hidupnya tidak bersih, Bapak Ibu sekalian, itu percayalah, itu akan membuat kita menderita, keturunan-keturunan kita akan hidup dalam penderitaan. Saya sudah pernah mengalami semuanya itu. Maka itu perlulah buat setiap kita, setiap hari minta pertolongan, kuasa daripada roh kudus, sehingga apa? Sehingga hidup kita dari waktu ke waktu tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ketika jalan kita mulai melenceng ke kiri ke kanan, ketika kita mulai hidup tidak benar, atau ketika hidup kita kotor, Bapak Ibu sekalian, kita segera keluar dan kembali ke jalan yang benar. Jangan maaf seperti babi yang kembali ke kubangannya, atau maaf seperti kata Alkitab, seperti anjing yang menjilat lagi muntahnya. Kita semua harus hidup sebagai orang benar yang bersih kelakuannya. Perdoman kita bukan filsafat dunia, perdoman kita bukan apa kata orang, tapi perdoman kita adalah firman Tuhan. Ketika kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan berkualitas, kita akan dikenal sebagai orang berbahagia. Bahkan kebahagiaan itu tidak hanya berhenti sampai diri kita, tapi kebahagiaan itu juga bisa dinikmati oleh keturunan kita, anak cucu kita. Hari ini kita sudah belajar tiga hal dari Amsal Pasal 20 ini. Yang pertama, carilah jalan keluar untuk kita menjauhi perbantan, pertengkaran. Jangan pernah pamer-pamer apa saja. Kecuali Tuhan yang harus kita pamerkan dalam hidup ini. Yang kedua, kita perlu untuk bertanggung jawab dan merencanakan sesuatu yang baik untuk masa depan kita. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga, Tuhan mau agar hidup kita ini memiliki kualitas yang baik sampai kepada keturunan kita selanjutnya. Amin. Mari kita berdoa. Mata rekan saya benih kebenaran firman Tuhan ini. Ya Abba, ya Bapak. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang begitu baik yang selalu berbicara kepada setiap kami. Karena Engkau mengasih kami agar kami boleh mengalami kemaksimalan hidup sebagai anak-anak Allah. Sebagai orang benar yang bersih kelakuannya. Terima kasih Bapak Rok Kudus. Engkau terus tolong dan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Amin.